Terima kasih telah menonton Peperangan, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan atau benua baru tidak lepas dari peranan orang-orang besar yang mendorong atau menggerakkan terjadinya peristiwa itu Salah satu tokoh tersebut adalah Heng Ngantung, seorang seniman sketsa yang berasal dari Menado Beliau lahir di Bogor pada tanggal 1 Maret 1927 Ia merupakan anak pertama dari empat bersaudara Beliau lahir dari seorang ayah bernama Arnold Rory Ngantung dan ibu Maria Magdalena Kalsu Pak Heng Ngantung tuh lahir di Bogor Sebelumnya Pak Heng Ngantung kan orang Menado ya, Sulawesi Utara Kenapa lahir di Bogor? Karena orang tuanya bekerja di Kenil Pak Kenil itu tentara Belanda ya, tapi bukan dari militer, ayahnya Yang ngurusin kuda-kuda tentara Belanda tuh, ayahnya dari Pak Heng Ngantung Makanya waktu itu tugas di Bogor, Pak Heng lahirnya di Bogor Pak Heng Ngantung waktu masih usia sekitar 13, 14, 15 tahun tuh udah mulai kelihatan bakatnya melukis Tahun 41, 42 Pak Heng Ngantung nekat untuk pergi ke Pulau Jawa Nah, kota pertama ini adalah kota Bandung Di kota Bandung inilah, beliau menjajakan lukisannya Yaitu di Jalan Braga, Bandung Heng Ngantung berkenalan dengan pelukis Austria Rudolf Weichard, beliau belajar lukisan lebih detilnya sama Rudolf Weichard Nah, di Bandung itu, Pak Heng Ngantung berkenalan dengan Afandi Ada cerita sedikit yang menarik mungkin ya Waktu itu Pak Heng Ngantung lagi di kota Bandung Tahun 42-an, dia gambar ada rumah Ada rumah yang buat Pak Heng Ngantung ini menarik Kelihatannya rumahnya menarik Nah, dia gambar dari jauh, di dalam rumah Mendadak dari belakang ada bapak-bapak datang Sedang apa kamu? Oh, saya sedang menggambar, Pak Sedang menggambar rumah itu Oh, itu rumah saya Nah, di situ Bapak ini berkenalan diri Dia Afandi Nah, di situ awal perkenalan Pak Heng Ngantung dengan pelukis terkenal Afandi Pak Heng Ngantung waktu tahun 40-an itu banyak melukis mengenai sejarah-sejarah di Indonesia 40-an, tahun 50-an sampai tahun 40-50, 60-an banyak melukis tentang kejadian-kejadian yang bersejarah di Indonesia Misalnya, mengenai perundingan Indonesia-Belanda yang terkandangkan perundingan Linggat Jati yang di Cerbon Itu Pak Heng juga banyak sekali sketsa mengenai perundingan Indonesia-Belanda Terus perundingan di atas Kapal Renville Indonesia, Belanda, dan Amerika di Kapal Renville Terus perundingan negara Indonesia Timur Pak Heng juga gambar Terus mengenai Solo Mengenai Kris kebaktian rakyat Indonesia Sulawesi juga Pak Heng banyak sketsanya Berkat bakatnya sebagai seorang seniman Heng Ngantung akhirnya bertemu dengan Presiden Soekarno Dan beliau dijanjikan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta pada masa itu Perkenalannya kenapa Heng Ngantung bisa diangkat sebagai gubernur Sebenarnya sebelum menjadi wakil gubernur, Heng Ngantung adalah anggota DPH Anggota DPH itu Dewan Pertimbangan Agung Yang sekarang Dewan Penasihat Presiden Waktu jadi anggota DPH Ada rapat di istana Waktu itu Heng Ngantung sudah hadir di istana Nah Pejabat-pejabat yang baru hadir pertama kali Dari Menteri dan Gubernur sebagainya Heng Ngantung yang pertama kali datang Heng Ngantung datang Duduk, Bung Karno sudah duduk di ruang rapat Jadi waktu itu Heng Ngantung panggil, eh Bung Karno panggil Heng Ngantung Dia bilang Kamu akan saya angkat sebagai Akan duduk di pemerintahan DKI Karena kalau saya lihat Kamu seninya Jadi antara Bung Karno dengan Heng Ngantung itu cocok Bung Karno kan seorang seniman juga sebenarnya Dia bisa melukis Dan Heng Ngantung juga seorang seniman Bisa melukis Jadi Bung Karno pengen kota Jakarta indah Berseni dan berbudaya Nah waktu itu tahun 60 Heng Ngantung Bung Karno menepati janjinya Dan mengangkat Heng Ngantung sebagai wakil gubernur Nah waktu itu gubernurnya Pak Sumarno Langsung selalu menuju tentara Tentara tapi dokter Nah waktu Heng Ngantung wakil gubernur banyak Itu tuh yang tadi saya cerita Karya-karyanya Pak Heng Ngantung Selama menjadi wakil gubernur dan gubernur Itulah karya-karyanya Sebenernya Dan sedikit saya cerita mengenai Lukisan Memana Yang dibuat oleh Pak Heng Ngantung tahun 1943 Lukisan Memana ini Awalnya waktu itu tahun 50-an Ada pameran lukisan yang disenggelarkan oleh Kemin Bungka Shidoso Jadi lembaga kebudayaan Jepang Menenggelarkan pameran Waktu itu Heng Ngantung ikut memamerkan karyanya Nah waktu itu yang Bungka Bung Karno Nah Bung Karno disitu tertarik dengan lukisan Lukisan Memana ini Karena lukisan Memana ini Menggambarkan seorang ketokohan Lukisan Memana ini Pak Heng bawa lagi Karena menurut dia Lukisan ini belum sempurna Belum selesai Jadi Pak Heng Ngantung bawa lagi Ke rumahnya yang di tanah abang Galerinya Nah waktu itu Besoknya sesudah pameran Katanya Saya mau beli Lantung bilang Belum selesai Pak Masih ada kekurangan tangan kanannya Belum sempurna Saya masih kekurangan model Untuk tangan kanannya Oh iya dengan refleks Bung Karno buka jasnya Buka baju Dia ngambil pose Seperti orang memana Bung Karno Lantung langsung menyelesaikan Dan tangan kanannya Dari kemana itu Sudah setelah Langsung dibawa Sama Bung Karno Nah waktu Peringatan 17 Agustus 1945 Pembacaan teks pokal masih Kalian bisa lihat Nanti di ASIP ya ASIP negara Bisa lihat ya Nah waktu Bung Karno baca teks pokal masih Di belakang ini Lukisan Memana Dan aslinya Lukisan Memana ini Ada bolongan bekas peluru Saat ia menjadi gubernur Ada begitu banyak Karya-karya beliau Yang sampai sekarang Menjadi ikon Kota Jakarta Yaitu Patung Selamat Datang Yang berada di Bundaran Hotel Indonesia Banyak sekali Lukisan-lukisan yang Paheng Maksudnya saya banyak sekali Peninggalan-peninggalan Paheng di Kota Jakarta ya Yang pertama tuh Patung Selamat Datang Yang ada di Bundaran Hotel Indonesia Itu adalah Karya Karya sketsa Sebelum dibikin patung Pematungnya itu Membuat Melihat sketsa Dari Heng Antung Jadi idenya Dari Pak Heng Antung Membuat sketsa Patung Selamat Datang Jadi ada Perempuan yang melambaikan tangannya Pria perempuan laki Dan wanita yang melambaikan tangannya Bawa bunga Nah itu yang buat sketsa Awalnya adalah Heng Antung Dan dibikin menjadi patung Oleh pengatung Almarhum Pak Hengi Surakso ya Patung Pembebasan Irian Barat Yang ada di lapangan Banteng Itu juga karya Pak Heng Antung Itu mencapinkan Tentang Perikan Papua kan Terus patung Air Mancur Yang ada di depan gedung Indosat Itu juga karya Pak Heng Antung Gajah Madah Adalah karya Heng Antung Jadi banyak ya Peninggalan Pak Heng Antung Walaupun Cuma menjabat sebagai gubernur Cuma satu tahun Tapi Hasil karyanya banyak Buat kota Jakarta Terus satu lagi Lambang Jaya Raya Yang ada di rumah-rumah Rumah kalian Mungkin kalian masuk kota Jakarta Ada kan RT Sekian RW Sekian Keluruan Cowang Itu sebelah kiri atasnya Ada Lambang Jaya Raya Nah Lambang Jaya Raya Ini yang buat Pak Heng Antung Mungkin banyak Orang yang suka Mengaitkan Pak Heng Dengan Lekra kali Lekra itu adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat Yang dibuat oleh Partai Komunis Indonesia Jadi Partai Komunis Indonesia Ini pintar Jadi Waktu zaman kemerdekaan itu PKI ini Membuat Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra Ini Mengajak Mengajak Seniman-seniman yang Potensial Untuk bergabung Tapi gak mengajak Misalnya Saya Lekra Kamu pelukisnya Yuk ikut saya Enggak Dia cuma Menulis nama Seniman-seniman yang Berpotensi dari Seni taris, seni lukis, seni lain-lain Namanya cuma ditulis doang Di daftar Lekra Jadi Seperti Pak Henggantung juga Banyak orang yang mengingatkan Pak Henggantung itu komunis Sebenarnya Pak Henggantung itu bukan komunis Pak Henggantung Cuma namanya Dimasukkan Sama Lekra Jadi anggota Lekra Sedangkan Henggantung sendiri Gak pernah aktif di Lekra Setelah beliau berhenti menjadi gubernur Beliau tinggal di sebuah rumah Yang terletak di gang kecil Yang berada di kota Jakarta Setelah beliau berhenti menjadi gubernur Beliau tak menyerah untuk berhenti berkarya Di sebuah rumah yang terletak di gang kecil Yang berada di jalan Dewi Sartika Beliau tetap melanjutkan hidupnya Dan tetap melukis Di rumah tersebut Beliau tinggal di kamar yang dijadikan studio khusus untuk melukis Hingga akhir hayatnya Beliau tetap berkarya Beliau tutup usia pada tanggal 1 Desember 1991 Terima kasih 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 Terima kasih